IKN Nusantara diproyeksikan menjadi ibu kota negara terindah di Asia, dilengkapi dengan pembangunan sebuah masjid megah bernama Masjid Negara IKN Nusantara. Masjid ini dibangun dengan anggaran sebesar 940 miliar rupiah dan akan dikelilingi oleh air. Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa masjid ini akan menjadi percontohan global seperti apa keistimewahannya sehingga diakini akan menjadi salah satu masjid terindah di dunia dan mengapa bisa diselesaikan hanya dalam waktu 400 hari, mari kita simak lebih lanjut. Selain patunggar udara raksasa di IKN Nusantara, sebuah masjid megah juga akan didirikan sebagai simbol nilai spiritual di ibu kota baru ini. Pemerintah telah menganggarkan dana 940 miliar rupiah untuk konstruksinya, tidak termasuk biaya pembebasan lahan. Jumlah ini sangat signifikan, hampir tiga kali lipat dari biaya pembangunan Masjid Sheikh Zayed di Solo yang terkenal mewah. Meskipun demikian, anggaran ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan Masjid Al-Jabar di Jawa Barat yang menembus angka 1 triliun rupiah. Keunikan desain masjid ini terletak pada kubahnya yang menyerupai surban serta dikelilingi oleh embung yang menambah keindahan alam. Masjid ini dirancang mampu menampung sekitar 62 ribu jemaah, menjadikannya masjid terbesar ketiga di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Al-Akbar di Surabaya. Komplek masjid ini meliputi area masjid seluas 32.125 meter persegi, area komersial seluas 2.221 meter persegi, dan area kolam retensi seluas 123.502 meter persegi. Seluruh proses desain dan pembangunan dilakukan oleh Putra Putri Bangsa Indonesia dengan PT Utama Karya dan PT Andikarya sebagai pelaksana konstruksi. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa di sekitar Masjid Negara IKN akan dibangun tempat ibadah bagi agama lain, termasuk basilika, vihara, pura, gereja, dan klenteng, sehingga kompleks ini menjadi simbol kerukulan beragama di Indonesia yang dapat menjadi inspirasi dunia. Salah satu keunggulan lain dari masjid ini adalah pintu yang didesain khusus untuk mengakobondasi sirkulasi angin. Angin dari segala arah dapat masuk, sementara udara panas akan dikeluarkan melalui puncak kubah, menciptakan aliran udara segar yang terus-menerus di dalam masjid. Masjid Negara IKN juga dirancang sebagai bangunan ramah lingkungan, atau green building, dengan material yang digunakan selama konstruksi bersifat eco-friendly. Proses pembangunan dimulai pada 18 Januari 2024, dengan groundbreaking yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga menargetkan pembangunan masjid ini selesai dalam waktu 400 hari kalender, dengan harapan masjid sudah dapat digunakan pada akhir tahun 2024. Waktu pengerjaan yang relatif singkat ini, merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan di berbagai sektor yang dicanangkan Presiden. Semoga, kemegahan dan keindahan Masjid Negara IKN Nusantara ini, membawa berkah bagi ibu kota baru dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton!